Halo assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Pornomel Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Denghuasi Singji Season 4 episode paling baru guys Yaitu episode 4 ya guys Dimana di episode sebelumnya Sun Wukong sedang bertarung sengit dengan Raja Gila Karena ketahuan mau ngambil pedang Kaisar Sitian Sedangkan Tata Gata sekarang juga lagi bertarung Habis-habisan melawan para petarung-petarung Asura Dimana saat ini Tata Gata terluka akibat tebasan belati Guisa Dan apakah mereka berdua bisa selamat Dalam menjalankan misinya di negeri Asura? Oke gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita ke alur ceritanya Di arena pertandingan para penonton Mengira bahwa Tata Gata sudah kalah Karena mendapat serangan brutal Formasi kapak pelahap jiwa yang luar biasa dari Guisa Tetapi ternyata dengan santainya Tata Gata duduk bersila Dan tubuhnya dipenuhi oleh cahaya dewa Guisa pun tidak terima dan akan menyerangnya lagi Tetapi hanya dengan jarinya saja Tata Gata bisa menangkis kapak milik Guisa Hingga kemudian Tata Gata mengeluarkan jurus tapak buddhanya Untuk menyelesaikan pertarungan Akan tetapi Tata Gata pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Guisa Untung saja sang dewa buddha suci tersebut Masih bisa mengendalikan emosinya Tata Gata pun menganggap Kalau pertarungan ini sudah selesai Melihat belas kasih dari Tata Gata Sang dewa rulai Para penonton pun heran Tata Gata pun meneruskan ceramahnya Dia menerangkan kepada semuanya Bahwa kebencian dan saling membunuh Itu tidak ada gunanya Dan dalam agama manapun Pasti dilarang Karena selain berdosa Tetapi juga akan merugikan diri sendiri dan orang lain Akan tetapi Penduduk Asura yang sudah terbiasa perang sampai mati Tetap saja tidak menghiraukannya Apalagi Guisa Ia langsung meneruskan serangannya lagi Akan tetapi Tak disangka Raja Gila memutuskan Bahwa pertarungan Tata Gata Sudah berakhir dengan mengalahkan Tiga petarung top di Asura Mendengar hal itu Semua penonton pun kecewa Atas keputusan tersebut Akan tetapi Mereka juga menghargai Keputusan rajanya Melihat teman lamanya Raja Gila pun tampaknya sedikit bahagia Tetapi ia pun juga sedikit jengkel Dengan Tata Gata Karena diam-diam telah berencana Menyusup ke pengadilan negerinya Dan menyuruh Wukong Untuk sembunyi-sembunyi Mencuri pedang kaisar Sehingga semua rakyat pun terkejut Karena mereka baru menyadarinya Tata Gata pun langsung menanyakan kabar Wukong Ternyata dengan kecerdasannya Wukong pun berhasil mengambil tengkorak Di tubuh Raja Gila Sehingga mau tidak mau Raja Gila yang sangat menjunjung tinggi Kehormatan tersebut Kemudian mempersilahkan Wukong Untuk mengambil apapun yang dia mau Dan menyuruhnya untuk segera pergi Wukong pun langsung mengambil pedang kaisar Sitian Dia pun kagum ketika melihat pedang tersebut Walaupun pedang tersebut sudah tertancap disitu selama 300 tahun Akan tetapi masih mengkilat dan tak berdebu Akan tetapi setelah mencabut pedang tersebut Tiba-tiba datang petarung-petarung Asura yang tidak terima dengan kedatangan Wukong Dan agar pedang tersebut aman Wukong langsung menelan pedang tersebut Dengan gesitnya ia langsung melewati hadangan para pejuang Asura Dan melarikan diri Dan disitu Raja Gila berpesan untuk menantangnya kembali Ketika Wukong menjadi lebih kuat Dan ketika Wukong berada di tempat yang dirasa aman Ia pun membuka gulungan dari Tathagata Tiba-tiba keluarlah Buddha Mini yang suaranya mirip dengan Tathagata Wukong merasa kagum dengan Buddha Mini tersebut Karena terlihat sangat lucu Buddha Mini tersebut menyampaikan pesan Tathagata Bahwa ada dua hal lagi yang harus cepat dilakukan untuk menyelamatkan dunia Dan untuk tugas ini tidak perlu menunggu Tathagata Tetapi tampaknya Wukong tidak serius menanggapinya Karena ia juga jengkel mengingat Tathagata sudah berjanji Kalau selesai mengambil pedang Ia akan dikasih info tentang tragedi 16 tahun yang lalu Tetapi ini malah diberi tugas lagi guys Tugas tersebut adalah menyerahkan pedang Kaisar Sitian kepada Dewa Sasin Dan harus diberikan langsung Mendengar hal itu Wukong sebenarnya berat melakukannya Mengingat alam surga dan Dewa Sasin adalah tempat dan orang yang sangat dibencinya Tetapi setelah dipikir-pikir Sepertinya asik juga ya kesana Selain sudah 16 tahun tidak berkunjung Bisa juga membuat keributan disana Beralih ke Tathagata Rencana pencuriannya sekarang sudah terlanjur ketahuan guys Sehingga membuat rakyat Asura jengkel kepadanya Raja Gila pun menanyakan maksud Tathagata mengapa ia mau mengambil pedang tersebut Mengingat Tathagata kan sudah diusir dari surga Tetapi Tathagata menjelaskan Kalau ia mencuri pedang tersebut bukan karena perintah dari alam surga Tetapi ini untuk menjaga dunia agar tetap seimbang Tetapi ia tidak bisa memberi tahu kepada semuanya Rencana dia setelah ini dan buat apa pedang tersebut Raja Gila sekedar nostalgia dengan Tathagata Bahwa ia masih ingat apa yang mereka perbincangkan 300 tahun lalu Bahwa dahulu saat mereka bertarung mati-matian Tathagata kemudian mengajak untuk berdamai Dengan ceramahnya yang menyentuh hati Ia pun menjelaskan Kalau kebencian dan dendam adalah perilaku yang sangat buruk Perbuatan tersebut hanyalah akan menimbulkan korban dan kematian di kedua suku Dan orang sekelas Raja Gila dan Tathagata Harusnya tidak larut dalam perbuatan hal tersebut Mendengar hal itu Raja Gila tampaknya mulai sadar Dan masih terngiang-ngiang kebenaran yang disampaikan Tathagata tersebut Tetapi walau Raja Gila suka dengan sikap Tathagata Dan sudah menganggapnya sebagai teman Tetapi ia harus bersikap tegas kepada Tathagata Dengan harus mengurung Tathagata di Asura atas perbuatannya Sampai waktu yang ditentukan guys Shin kemudian beralih di alam surga Terlihat dewasa Shin yang sedang lapor kepada Kaisar Sitian Bahwa Biksu Tong dan rombongannya Sekarang sudah sampai di tanah retakan bumi Mendengar laporan tersebut Kaisar Sitian tampak acuh Dan ia mengatakan kalau ia mempunyai rencananya sendiri Dan menyuruh Shashin segera pergi Ternyata Kaisar Sitian kemudian masuk ke aula bayangan Dan menyuruh dua orang tersebut Untuk pergi ke tanah retakan bumi Dan merebut api abadi dari rombongan Biksu Tong Beralih ke rombongan Biksu Tong Terlihat Pat Kai yang sedang bermain-main dengan Xiaoyu Mengingat tempat tersebut amatlah berbahaya Apalagi ketika malam Mereka pun memutuskan untuk berjaga-jaga sampai subuh Melihat Bai Lang bermain-main sendirian Aosui pun merasa ini adalah waktu yang tepat Untuk menanyakan api keabadian Ia pun memanggil Bai Lang Ia kemudian menawari Bai Lang Untuk mengajari rahasia menggunakan jiwa naga Dengan imbalan Beruntung Xiaoyu pun tiba-tiba datang Melihat gelagat Aosui yang mencurigakan Ia pun langsung mengalihkan perhatiannya Dengan mengajak ngobrol Aosui Tetapi di tengah pembicaraan mereka Bai Lang dengan polosnya menjelaskan Kalau Xiaoyu yang merupakan adalah api keabadian Bixutong kemudian juga menanyai Aosui Tentang pengalamannya ketika ia kembali ke suku naga Dan Aosui pun menceritakan Kalau ia diterima dengan baik Dengan tubuhnya yang semakin kuat Dan juga tampaknya Kutukan Aosui pun sekarang telah diangkat Bixutong pun bertanya lagi Apa yang sebenarnya terjadi padanya Aosui pun bercerita Kalau ia beruntung bertemu dengan naga yang unik Yaitu nenek moyang naga Xiaoyu pun tampak kaget Karena naga yang dimasuk kemungkinan adalah Naga yang berada dalam mimpi buruknya Sehingga hal itu membuat Bixutong agak mencurigai Aosui Melihat hal itu Aosui ngambek dan pergi begitu saja Singkat cerita Malam semakin larut Mereka semua sampai ketiduran Kecuali Aosui Akan tetapi tiba-tiba Pasukan monster mendatangi mereka Dari dasar jurang Dan cerita pun bersambung Oke terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis Semoga alur cerita kali ini membuat kalian terhibur Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Agar semakin berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton